Intro Hai Sobat Medkom, balik lagi di Kepo sama aku Fadila Irna Kita tahu bahwa semua orang pasti punya ciri khas tersendiri termasuk kepribadiannya Nah dengan kita tahu tipe kepribadian kita, kita bisa ngebantu diri kita untuk ngembangin potensi yang ada dalam diri kita Cuman gak semua orang, gak berlaku untuk semua orang gitu Justru sebagian orang yang setelah tahu kepribadian mereka justru mereka ngebuat bubble untuk diri mereka sendiri setelah mereka tahu gitu Jadi mereka tuh gak mau eksplorasi hal-hal di luar dari diri mereka gitu Nah langsung aja aku udah sama ekspertnya nih ada Mas Dedy Dahlan Beliau adalah fashion coach dan MBTI practitioner, udah ada disini Hai Mas Dedy, apa kabar? Halo Fadila, apa kabar? Apa kabar semua juga yang menyaksikan? Baik, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Mudah-mudahan sehat semua ya, oke Gimana-gimana? Ngobrol apa kita hari ini? Mau throwback sebentar nih Mas, jadi kenapa sih tertarik mempelajari soal MBTI gitu Secara background pendidikan Mas Dedy di luar bidang ini gitu, kenapa sih? Iya, jadi kalau kita kembali ke awal, itu kurang lebih kembali ke masa lalu gitu ya Zaman dari Adam atau Hawa itu kejauhan menurutnya Jauh banget Oke, basically saya tuh dari dulu tertarik dengan manusia gitu ya Saya selalu tertarik dengan manusia, dengan behavior, attitude orang yang kok beda-beda gitu Kenapa saya sama dia melakukan sesuatu, kadang sama, kadang beda Saya kok ada cocok-cocokan dengan orang tertentu, ada enggak gitu Lama-lama saya sebetulnya tertarik ke psikologi dari dulu tuh gitu Cuma karena satu dan lain hal, saya tidak terlalu mendalami pendidikan secara formal ya Secara formal ya psikologi, dan saya kemudian mendalami psikologi non-formal Atau sertifikasi internasional untuk semacam ini MBTI, kemudian saya juga ngambil untuk strong interest inventory, untuk Asia Pasifik, dan sebagainya Basically, karena orang itu berbeda, orang itu menarik Dan saya pengen tahu lebih lanjut tentang cara kerja kita, kayak gitulah Tapi ada momen-momen tertentu enggak, di mana Mas Dedy menyadari bahwa Oh, kayaknya harus deh gitu Harus apa nih? Harus masuk ke dunia ini gitu Apa karena yang tadi, karena tertarik aja Atau ada momen-momen tertentu di mana Mas Dedy harus masuk ke dunia ini gitu Ya, momennya banyak Jadi kalau dibilang tertentu, dia enggak khusus tertentu Tapi karena banyak, jadi setiap momen adalah momen yang gue harus tahu nih gitu ya Jadi kayak misalnya, saya sendiri punya minat Saya sendiri punya kayak, saya menyadari ada kelemahan atau kekuatanku Yang orang lain enggak ada nampaknya gitu Kadang-kadang saya pengen kayak si orang ini dulu nih, waktu-waktu muda Kadang-kadang bahasa orang moody gitu ya Apa alasannya? Saya pengen tahu gitu Dan kenapa saya kerjaannya cukup tertarik ke creating stuff, membuat hal baru Tapi kadang-kadang kalau nge-manage-nya kok bosenan Nah itu, jadi itu adalah hal urgent yang saya harus tahu supaya saya bisa menyikapinya Jadi disitu saya langsung memutuskan untuk mengambil atau mempelajari lebih dalam Tentang teori kepribadian lah Di antaranya adalah MBTI salah satunya Nah kalau kita ngomongin MBTI, mungkin enggak semua orang tuh paham gitu tentang MBTI Boleh dijelasin enggak Mas, MBTI itu apa sih dan gimana cara kita tahu kepribadian kita itu kayak gimana? Boleh, oke jadi MBTI adalah salah satu Dia bukan satu-satunya tes kepribadian atau personality assessment gitu ya Cuma dia salah satu yang belakangan ini paling banyak dipakai oleh korporat Termasuk perusahaan saya sendiri banyak menyediakan jasa konsultasi untuk MBTI dan yang lain Dia adalah instrumen atau tool assessment yang mengukur tipe preferensi kepribadian seseorang Nah disini ada kata preferensi Ini yang saya suka sebetulnya, yang orang kadang-kadang enggak ngeh Orang taunya MBTI itu tipe kepribadian yang melihatnya cuma 4 huruf gitu ya Mungkin dia juga udah sempat baca-baca gitu ya 4 huruf, kemudian memperlakukan itu kayak Zodiac Saya tipenya ini nih gitu ya Oh berarti saya enggak boleh gini gitu Karena kayak Zodiac-Zodiac aja gitu, kesannya kayak CEO gitu Saya INFP, berarti saya begini Terus udah selesai enggak diapapain lagi gitu Nah, bukan gitu cara pakai MBTI sebetulnya gitu Jadi dengan memahami MBTI sebetulnya kita harusnya memahami Habit kita apa, cara kerja kita seperti apa Kemudian pertanyaan pentingnya adalah What's next? Setelah tahu bahwa tipe saya adalah ini, what's next? Itu lebih penting sebetulnya Jadi enggak cukup kita cuma sekedar asesmen online Kemudian, oh saya ini Oke udah, selesai gitu ya Itu yang penggunaan yang salah dari asesmen ini Seperti itu Dan banyak orang yang tanya juga Sebenarnya akurasi dari tes MBTI ini tuh berapa persen sih mas? Nah oke, kita ngomongin soal akurasi ya Jadi disini beberapa tes psikologi itu sebetulnya Kalau diukur secara angka persis Mungkin agak kurang fair Karena dia bukan pure exact science gitu Yang perlu kita lihat disini dalam asesmen Baik itu MBTI atau yang lain adalah Apa yang dia ukur Dan sedalam apa dia mengukurnya gitu Yang paling penting kalau teman-teman Mau ngambil tes asesmen kepribadian adalah Cari tes asesmen kepribadian yang memang mengukur respons Karena asesmen kepribadian itu kan mengukur respons sebetulnya Contoh gini deh Gampangnya gini deh Enggak usah pusing-pusing dengan hurufnya ya Saya kenal Dila mungkin enggak lama gitu ya Tapi kalau kita tiap hari ketemu nih Tiap hari saya tanya Hari saya tanya misalnya gini Dila, siang ini mau makan mie atau nasi? Coba misalnya Siang ini mau makan mie atau nasi? Aku jawab nih Misalnya apa? Mie gitu Mie misalnya oke Iya Besok saya tanya lagi Dila, sehari ini mau makan mie atau nasi? Nasi deh Nasi oke Lusa saya tanya lagi Dila, mau makan mie atau nasi? Mie Setelah dua bulan ditanya kayak gitu terus Akan terbentuk pola yang kelihatan Misalnya saya bisa lihat Oh Dila ini ternyata kecenderungan lebih sering memilih mie Daripada nasi Gitu kan Bukan berarti Dila enggak bisa makan nasi kan Misalnya Dila cenderung lebih memilih mie 70% misalnya Bukan berarti Dila enggak bisa makan nasi Bisa kan tetap kan Cuma cenderungnya memilih mie Itu yang saya suka dari MBTI Beberapa tes kepribadian yang lain Betul-betul seakan-akan mengotakkan kita bahwa Tipe A atau B Kalau A maka bukan B Itu adalah menurut saya kurang tepat Karena kita manusia lebih fleksibel kan ya Kita punya berbagai hal dalam diri kita Kita kadang extrovert Kita kadang bersikap sebagai introvert Kita kadang sensing Kadang bersikap sebagai intuitif gitu Jadi yang diukur adalah kecenderungan kita Seberapa sering kita memilih satu hal dibandingkan yang lain Dan itu menentukan bahwa habit kita Dalam keadaan normal Tanpa sadar pun nih Subconscious kita akan memilih hal yang satu itu Daripada yang satunya Itu yang kemudian dipetakan oleh MBTI Jadi apakah bisa diukur dengan angka akurasinya Mungkin tidak bisa dengan angka Tapi penjelasan saya tadi Kalau kita kenal dengan Dila seseorang secara intens Selama-lama kita akan kenal Dan akurasinya pada akhirnya akan tinggi Nah MBTI fungsinya mengukur Konsistensi respons seperti itu Dan dia sudah terpercaya Sehingga memang sampai sekarang Dipakai banyak banget korporat untuk itu Seperti itu Nah itu kenapa sih Mas Kan di beberapa perusahaan Tes ini tuh dipakai untuk keperluan perekrutan kan Dan pelatihan Nah sebenarnya Kenapa gitu pihak perusahaan Pakai tes MBTI ini gitu Oke Simpelnya adalah Kita bisa mempersingkat waktu Untuk mengenal calon karyawan Habitnya subconscious Purchasnya akan seperti apa Contohnya kayak tadi Kalau saya baru kenal sama Dila sekarang nih Saya nggak tahu cenderungannya mie atau nasi Betul ya Saya harus kenal Dila selama 2 bulan dulu Baru tahu Oh ini tipe mie Misalnya gitu Tipe mie Ada lagi orang tipe mie Jadi Tipe mie Dia bukan tipe nasi 70% kalau ditawarin mie atau nasi Dia akan milih mie Misalnya Jadi saya akan menempatkan Dila Di posisi Di mana Memang mie Merupakan salah satu makanan utamanya Misalnya kayak gitu Itu Jadi fungsi ketika dia dipakai untuk perekrutan Atau position Position biasanya Adalah untuk mengecek Atau training lah ya Untuk ngecek sebetulnya Apa ya Preferensinya tepat atau nggak Karena setiap habit Setiap kebiasaan kita itu Punya kelebihan dan kekurangan Habitnya seperti itu Contoh Seorang extrovert Itu mendapatkan energi dari luar dirinya Dan jadinya kecerungan Untuk lebih aktif Lebih banyak ngobrol Lebih senang ngomong Misalnya saya ngobrol sama Dila nih Kalau Dila introvert Saya extrovert Saya ada kebiasaan untuk nyeletuk Atau motong Atau belum selesai bahas Saya udah masuk Extrovert seperti itu Nah berarti Mungkinkah dia cocok di posisi sales Atau yang presentasi Atau PR Nah seperti itu Karena dia memang senang Mendapatkan energi dari berbicara Supaya tidak mudah lemas Atau kalau misalnya Dia ditempatkan di posisi itu Ternyata dia introvert Bisa nggak? Bisa Bukan berarti introvert Nggak bisa di posisi extrovert Bisa Tapi harus disadari Dia mungkin punya kenyamanan yang berbeda Ketika pegang mic Dibandingkan seorang extrovert Ketika pegang mic Disitu berarti kita masuk Berarti Seorang introvert yang di posisi ABR Perlu mendapatkan Training public speaking Untuk mensupport Posisinya dia Nah itu dia fungsinya Oh iya Jadi Nggak mengotakkan Kenapa? Tapi seberapa penting Kita harus Tahu gitu Kepribadian kita Oke Kalau saya ngeliatnya Tidak wajib Yang pasti itu ya Jujur-jujuran aja gitu Kesannya wajib Jualan gue nanti gitu ya Cuma Tidak wajib Tapi buat saya Ini serunya Buat gue sendiri Contoh pribadi Simpel deh Saya sama istri nih Gitu ya Sebelum saya tahu Saya tipunya apa Sebelum saya ngambil Sertifikasi Internasional ini Sama Saya dan istri itu Punya perdebatan Di area tertentu Jadi kalau argumen Pasti ada di area tertentu Mungkin dia juga sama ya Teman-teman juga mungkin Sama lah gitu Ribut sama pasangan Sama pacar gue Kok itu-itu Lagi yang diributin Sama Diulang-ulang Terus gitu kan Kenapa ya gitu Setelah saya sama dia tahu Itu topiknya kurang lebih Saya biasanya Ngomongin ide Istri saya ngomongin detail Jadi ribut Saya selalu ngomong yang Kamu hal itu aja dipikirin Dia yang Eh hal gitu harus dipikirin Kamu mengawang mikirnya Gitu kebayang ya Hal itu selalu terjadi Tapi setelah saya tahu Tipe kita Saya menyadari bahwa Saya N ternyata N itu adalah memang Lebih ke imaji Visualisasi Dan potensi Sementara S Istri saya S S itu atau sensing itu Lebih pada hal yang detail Berurutan Dan terstruktur Awalnya kita Gak tahu Tapi kita ributnya soal itu Setelah kita tes Dan kita tahu Saya jadi ngerti Oh emang dia orangnya gitu Saya emang orangnya gini Berarti Kalau saya ngobrol sama dia Nah tadi ya What's next Setelah tahu Bukan sekedar tahu Terus pasrah gitu aja Gue gini gimana lagi Gak kayak gitu Tapi saya jadi Oke berarti Kalau gue ngomong sama dia Gue harus belajar untuk Lebih simple lah Bahasanya Atau lebih struktur lah Didetailin dikit lah Sementara dia jadi ngerti Oke kalau suami gue Ngomong soal ide Dengerin aja dulu Dia pengen ngeluarin isi kepalanya Oke oke Itu fungsinya Sehari-hari Jadi Gak wajib Tapi akan bermanfaat Kalau kita tahu Oke 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 Ya karena secara garis besar Gak semua orang tuh Ngerti tentang Kepribadiannya masing-masing Itu dia Kenapa harus Dicari tahu gitu Bener Jadi kita Kita gak ngeh sebetulnya Kita tahu bahwa kita punya Kekuatan dan kelemahan Tapi kita gak ngeh Sampai kita ditunjukin Ini loh Kekuatan dan kelemahan Baru kita bisa ubah Kan itu pada waktanya Tapi kadang ada banyak orang Yang udah tahu Terus bingung nih Bingung buat tuduh gitu Kayak Aku nih Aku kan kemarin baru ngetes Ternyata aku ISTP kan Kemarin ISTP ISTP Oke Extrovert Introvert ya Sorry E atau I E Oke oke ESTP Kalau Indonesia nya ESTP lah ya ESTP Kadang-kadang Sekarang lebih gungin Pas E atau I itu Extroversial Sensing Thinking Perceiving Artinya Karakteristiknya itu Berarti memang Senang tampil Mendapatkan energi Dari luar Bukan senang tampil Sorry Mendapatkan energi Dari luar Gak bisa dieman gitu ya Kurang lebih senang dengan aktivitas Senang dengan ngumpul-ngumpul Suka dengan tertarik dengan Kalau mendapatkan informasi Biasanya detail Terstruktur Rapih Ada polanya Logical thinker Sedikit to the point Kadang-kadang Seperti itu Mungkin kadang-kadang Suka dibilang Eh jangan tau to the point Kasian lagi Terus Dia harus tersinggung gak Lu ngomong gitu Terus dilanya yang Emang kenapa gitu Gak suka gitu Kadang-kadang Iya lagi bener Dan P nya Perceiving Menunjukkan Sebetulnya Dila lebih fleksibel Dalam waktu Tapi Seorang P Biasanya Dia bikin plan Tapi gak detail Dan kalaupun terjadi sesuatu Di luar rencana Yaudah lah Bikin rencana baru aja lah Wah gitu Tipenya seperti itu Betul kurang lebih ya Terus? Tapi aku tuh setelah tau Nah terus Apa nih yang harus gue lakuin Setelah gue tau Terus aku kan baca kan Disitu ada beberapa Rincian penjelasannya kan Kayak Pasangan naturalnya tuh Dengan apa gitu Dengan kepribadian yang Kayak gimana gitu Pekerjaan yang cocok Kayak gimana gitu Nah untuk beberapa orang Yang udah ngetes MBTI tersebut Kalau seumama Ternyata dia berada di pekerjaan Yang gak sama Sama Hasil tes tadi Kan kadang suka bingung Ah apa jangan-jangan Iya ya Contohnya kayak Pekerjaan yang cocok buat aku Sebagai Apa ya kemarin Teknik Pilat ya Kalau gak salah ya Aku Aku lupa juga sih Tapi kalau ternyata Sepertinya biasanya profesi Yang tidak terlalu terikat Pada jam kerja Karena suka mudah bosenan Tapi ada SOP yang jelas Iya ya 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 Seperti itu Tapi ternyata Pekerjaan yang saat ini Mereka ambil adalah Pekerjaan yang gak sesuai Dengan hasil tes tadi Nah itu gimana Apakah Apakah Mempengaruhi Karakter kita selanjutnya Atau gimana Oke Pertama Saya sendiri sebetulnya Kurang suka untuk Membaca detail MBTI Dengan keterangan yang diberikan Panjang-panjang itu tadi Maksudnya Keterangannya panjang Menurut saya Sama kayak Waktu belajar SD deh Kita belajar SD sama SMP Kita dibiasakan Dikasih buku Buku pelajaran Kemudian disuruh hapalin Saya punya guru tuh dulu Pas SD Ujiannya Harus sesuai buku Titik koma Kalau salah Dibilang salah Jawabannya gila kan Anyway Jadi kita terbiasa hapalan Dengan apa yang kita baca Jadi karena itu Kita bingung sendiri Paling penting sebetulnya Adalah Memahami esensinya Jadi Misalnya Seorang ESTP Berada di posisi yang tidak tepat Untuk ESTP Misalnya Menurut Primbon tadi Menurut si deskripsi Tidak masalah Yang penting ngerti Satu adalah Extrovert Dua Sensing Thinking Dan Perceiving Tanpa membaca report itu Kita tahu berarti Dila mendapatkan energi lebih Dari tampil Atau berbicara di depan orang Atau Berkumpul bersama orang lain Suka sesuai dengan detail Yang tadi saya sudah bahas Dan sebagainya Kalau posisinya tidak tepat Atau tidak sama Berarti kita tinggal artikan sendiri Gimana kita bisa mendapatkan Kepuasan yang sama Dalam hal itu Atau bagaimana kita Menyikapi kekurangan disitu Kalau misalnya kerjaan kita Tidak cocok dengan Tipe ESTP Apa? Peluang ke depannya apa? Misalnya Dila berada di belakang meja Padahal seorang P itu Tidak suka terlalu terkontrol Oleh waktu Pengen freedom of time Freedom of action Kurang lebih gitu kan ya Jadi Gimana dong? Ya Pilihannya adalah Antara kita betul-betul Mau mengejar Profesi yang kita enjoy tadi Atau kita mau menyesuaikan Dengan yang ada Kalau mau menyesuaikan Pelajarilah skillnya Orang J Nah kayak gitu Jadi Apa skill yang kurang Kita pelajari Karena kita sekarang ngerti Bahwa Ternyata Kita punya Weakness nih disini Dan kita punya kekuatan disini Itu yang kita develop Misalnya saya sendiri nih Contoh simpel gitu ya Narsis ya Pake contoh sendiri Gak apa-apa ya Saya sebetulnya Sebagai NFP itu Punya ide Dan suka create Tapi saya kurang suka Memaintain atau mengelola Tapi saya udah bilang Pas saya bikin bisnis Masalah terbesar Ketika memanage Betul ya Gimana cara menikapinya Karena saya harus Belakang meja Pertama Saya mempelajari Skill managerial Supaya bisa menutupi Ketidakmauan saya Mempelajari tadi Dan yang kedua Saya menyewa manager Buat ngehandle kerjaan Yang memang gue gak angel Kayak gitu Jadi Apa yang bisa kita lakukan sekarang Kembali ke lu Lu maunya apa Lu mau terima Atau lu mau Menyesuaikan diri Kalau menyelesaikan diri Apa yang bisa diperbaiki Atau bukan diperbaiki Maaf Karena setiap tipe itu Punya kelebihan Dan kekurangan Tapi lebih ke Apa yang bisa dikembangkan Dari diri kamu Supaya lebih Menyesuaikan diri dengan itu Introvert Bisa gak jadi Public speaker Bisa Dia tinggal belajar Melatih mentalnya dia Untuk tampil di depan panggung Raditya Dika Setelah saya agak-agak introvert Karakter orangnya Kalau gak salah ya Kemudian Mr. Bean yang pasti dia introvert Seorang extrovert Bisa gak dia menjadi pendengar Bisa Tapi dia harus belajar Mendengarkan Gitu Sesuaikan dirimu Sesuaikan potensi Dan challenge-mu Tapi itu tuh bisa Ngaruh ke passion gak sih mas Oke Dia sebetulnya Tidak ada relasi langsung Dengan passion Si MBTI MBTI itu lebih ke Mengukur Atau Ya mengukur Atau memetakan Habit kita Atau fungsi kognitif kita Secara subconscious Kita akan melakukan apa Jadi kalau misalnya Dad Lo mau Di belakang meja Atau di panggung Gue yang di panggung deh Nah setelah tanah Gak sadar gitu-gitu Kenapa gitu Karena saya E gitu Yaudah Kalau gitu lo mau Nanganin dokumen-dokumen Atau mau bikin Desain Gue yang bikin desain deh Gitu Yaudah deh Lo fungsi berikutnya Lo mau ketemu orang Ngobrol-ngobrol Sama orang Untuk menjelaskan situasi Atau lo lebih prefer Bikin planning Gue mau ketemu orang aja deh Kenapa kita memilih Semua itu Itu fungsi kita Habit kita yang sudah Dipetakan sama MBTI Extrovert Pengen ketemu orang Jadi fungsinya seserhana Itu sebetulnya Gak usah pusing dengan Tipe-tipe kayak zodiacnya Nah sekarang Ketika kita bilang Pertanyaannya apa tadi Gue kemana-mana Ngaruh gak ke passion Oh ya Sementara kalau passion sendiri Biasanya minat kita Yang gak Gak selalu nyambung Sama itu Seorang extrovert Bisa minat jadi youtuber Seorang introvert Bisa minat jadi youtuber Seorang extrovert Bisa passionnya Sport Seorang introvert Bisa passionnya sport Seorang thinking business sport Gak ngaruh Cuma sekarang Biasanya kadang-kadang Sebuah tipe tertentu Lebih tertarik pada profesi Atau bidang tertentu Karena apa Dia punya dorongan Untuk kesana Kayak tadi saya bilang Kalau saya dikasih pilihan Urusin dokumen Atau bikin dekor Saya pilih bikin dekor 90% of the time Saya akan pilih bikin dekor Kenapa Karena saya intuitif Bukan tipe sensing Gitu ya Saya akan pilih bikin dekor Saya extrovert lagi Pengen ketemu orang Nah Kalau orang punya passion Dalam desain Atau dalam membuat dekor Tapi dia sensing Nah dia mungkin akan ngerasa yang Aduh pengen Tapi gimana ya Pengen lagi Jadi kebanyakan mikir Passionnya tetap ada Disinilah dia harus belajar Untuk mengembangkan ide Lebih kreatif Mengenangani challenge dia Sebagai seseorang sensing Di dunia kreatif Nah jadi Gak ada hubungan sama passion Tapi dia bisa Mengembangkan dirinya lebih lanjut Jadi MBTI itu Gak ngotak-ngotakin sama sekali Kalau orang menganggap MBTI Ngotak-ngotakin Berarti dia cara pakenya salah Secara pakenya salah Dia cuma buat Mengenal diri sendiri aja Bukan buat kita bikin kita pasrah Baik kakak Nasib saya begini kakak Bukan kayak gitu Tapi Kepribadian kita tuh Berarti bisa berubah Ngikutin perkembangan usia Dan lingkungan juga dong Mas Berarti Teorinya Kepribadian dasar kita Kita jarang berubah Teori psikologinya ya Dia mengalami perubahan ada Ketika melalui hal-hal Yang terutama traumatis gitu Tapi kita bisa berubah Dalam bentuk behavior sama attitude Itu yang paling mudah diubah Kepribadian bisa Tapi cukup sulit Jadi artinya Kalau kita Seorang yang tadi saya bilang Introvert sensing Yang biasanya lebih ke Tadi extrovert ya Extrovert menggambang Oh oke kita ke contoh di lainnya deh Extrovert sensing Yang tiba-tiba Perceiving pula Yang biasanya tukang Tertarik untuk ngider nih kayaknya Tipe orang ngider gitu Dan cukup berpikir gitu Tiba-tiba Mendapatkan posisi Yang harus stay di kantor Seperti itu gitu ya Bertahun-tahun Jadi di kantor Apakah berubah Belum tentu Karena bisa jadi Setelah keluar dari kantor Ini saya banyak nih Untuk program-program Pensiun perusahaan Ini terjadi Ketika keluar di kantor Dia kembali lagi Ke karakter utamanya Jadi selama di kantor itu Dia mendevelop Skill Untuk menyesuaikan dirinya Dengan posisi kerja dia Skillnya Yang dikembangkan Behaviornya dikembangkan Kayak gitu Dan itu cukup Oh oke oke Nah aku kadang ngerasa nih Misalnya aku suka ngobrol Sama orang banyak Suka ketemu sama orang banyak gitu Tapi di satu sisi juga Aku pengen gitu punya Me time gitu Gak ketemu orang banyak Pengen sendirian gitu Nah kalau kayak gitu Apakah Itu tuh sesuatu yang wajar Atau Kita harus Nyari Nyari lagi gitu Tentang hal itu Wajar Nyari tau lagi tentang diri kita Ya itu ajar Jadi seringkali Ini yang Saya suka salah Orang suka salah paham gitu ya Ikut tes gratisan Kemudian Memperlakukan MBTI Kayak Zodiac Atau Horoskop Atau Sio gitu ya Sio non ajang padedi Ini gak itu Bahas lagu ambon Sio-sio yang itu Naga dan lain-lain itu gitu ya Pikiran suka kemana-mana Saya kalau kelamaan serius Gatel-gatel maaf ya Gitu Jadi alergi serius Jadi Buat saya Kalau misalnya kita mencoba untuk Contohnya apa tadi? Dila Aku kadang suka Ngumpul sama orang banyak Suka ngobrol Pengen sendiri gitu kan Tapi tiba-tiba pengen sendiri gitu Kita Punya Keduanya Sifat extrovert kita ada Sifat introvert kita ada Hanya Ada porsinya Seringkali lebih dominan yang mana Itu yang perlu kita tahu Kayak tadi contoh Pilih mie Pilih nasi Dila bisa pilih keduanya Betul kan ya Hari ini pengen mie Besok pengen nasi Hari ini pengen mie Besok pengen nasi Terusnya pengen nasi Tapi pasti lama-lama Akan terbentuk pola Dominannya yang mana Berarti dominan itu Adalah fungsi utama Artinya Kita punya extrovert Kita punya introvert Kadang-kadang kita seneng ngumpul Kita heboh ngumpul Kita dan lain-lain Tapi kadang-kadang introvertnya Kicks in Terutama kalau kita lagi capek Dan kita pengen Nyantai aja Pengen sendiri aja Main game Baca komik Nonton film Di Netflix Atau apapun Normal Karena kita memang punya keduanya Hanya beda kadarnya Beda porsinya Kurang lebih seperti itu Dan lagi Kalau kita omongin Bedanya adalah Kalau extrovert-introvert Extrovert itu dapat energi Dari luar Introvert dapat energi Ketika sendiri Gak mempengaruhi Apakah suka gaul Atau enggak Introvert juga banyak Yang suka gaul Cuma seringkali Kalau terlalu berada Di pusat keramaian Lebih cepat capek Daripada kita yang extrovert Justru di tengah keramaian Makin nafsu Wih Semana mana Lebih banyak lagi orang mana Biasanya kayak gitu Iya kadang aku juga Ngomongin tentang introvert Kadang Aku suka denger Dari temen-temen aku Yang suka ga berani Buat maju presentasi Langsung dia Daksana introvert loh Kayak gitu Itu bener ga sih Apakah orang introvert Ga bisa presentasi Atau gimana Ya Belum tentu juga Jadi Satu Kemungkinan dia Extrovert Yang ga punya skill ngomong Atau belum pernah nyoba Itu juga bisa Satu ya Kemungkinan kedua Mungkin dia introvert Tapi bukan berarti introvert Ga bisa presentasi Introvert itu Mendapatkan energi Dari dalam dirinya sendiri Artinya ketika dia Mendapatkan momen Momen refleksi Perenungan Nyantai sendiri Baca buku Nonton sendiri Itu dia mendapatkan energi Dia ngecas Kayak baterai Dia dicas tuh Pas di depan umum Energi baterainya Terkuras Dipake Gitu Extrovert Kebalikannya Extrovert itu Dapat energi Pas di depan umum Pas lagi ngobrol Depan orang lain Pas lagi sendiri Lama-lama kepake Energinya habis Jadi buat extrovert Pegang mic Ga apa-apa salah Introvert Pegang mic Itu menguras energi Kalau dia lagi low energy Mereka suka ga mau Nanti aja lah Tunggu aja Pas gue lagi mood Nah biasanya kayak gitu Apalagi kalau IF IF kan mengambil keputusan Berdasarkan emosi Artinya dia akan bilang Pas gue lagi mood Nanti aja Kalau dia IT Dia akan bilang Pas momennya tepat Nanti aja Pakai lebih logik Kalau IT Jadi ga selalu berarti Belum tentu juga Banyak kok public speaker Temen-temen saya Yang introvert sebetulnya Pas di panggung Lebih heboh dari saya Tapi begitu selesai Dari panggung Keliatan dia Energinya habis Sementara saya Pas naik panggung Energinya penuh Jadi setelah turun panggung Ayo jalan Kemana lagi Kemana lagi Oh full energi Baterainya gitu Jadi orang bilang Lu ga ada capeknya ya Karena gue baru di charge Kalau lu introvert Barusan justru kepake Energinya gitu Lu harus sendiri Biasanya seperti itu Jadi mereka harus Butuh waktu dulu Baru mereka Balik lagi Kayak tadi kan Mereka butuh waktu Nge-charge Dan itu ga salah Setiap orang punya Kelebihan kekurangan sendiri Buat introvert Orang-orang kayak kita nih Extrovert yang tukang ngomong Mereka ngeliatin kita Sambil Ini orang ngomong mulu Kapan diemnya gitu Bawel banget sih Buat mereka gitu Jadi ada kelebihan Kekurangan masing-masing Tapi tiap karakteristik tuh Punya pendekatan tersendiri ga sih mas? Dalam hal apa nih? Untuk punya selalu motivasi Seumama motivasi untuk Lebih ngembangin diri gitu Oke Dalam motivasi ngembangin diri Mungkin tidak terlalu berhubungan Dengan MBTI Tapi lebih ke drive dia Apa yang mendorong dia Untuk berkarya Jadi dia ga terlalu Berhubungan sama MBTI Tapi dia inline Dalam artian Seorang yang punya Dorongan besar Dan dia punya J dan T Kayak dirimu ya T ya T Tapi belakang J juga Biasanya dia akan bikin plan Untuk mengembangkan diri Tapi kalau orang yang FP Biasanya lebih ke Ngikutin mood Makanya saya bilang tadi Setiap tipe punya ketertarikan Ke suatu profesi ENFP Biasanya ketertarikan Ke public speaking Atau ke art Atau kreator Menjadi kreator Dan sebagainya STJ Biasanya punya drive Jadi yang disebut punya drive lebih Biasanya STJ Tapi tidak selalu Seperti itu Lebih ke Goal kita apa Dan seberapa kita ingin meraihnya Itu sedikit di luar MBTI Tapi bersinggungan Justru Dengan kita paham MBTI kita Kita bisa tahu Apa yang membuat kita Kok gak terlalu ke drive ya Dan kita bisa sikapi Kalau kita udah tahu nih Tentang Tipe kita Terus yang Langkah yang harus kita ambil Selanjutnya tuh Apakah tetap harus konsultasi Atau Kita nyari-nyari sendiri nih Gimana Ngobrol sama saya Cik Boleh 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 juga nih Iya Jadi Memang Yang paling penting adalah Buat saya Saya selalu pengen ngasih tahu ini Ke teman-teman Indonesia Karena belakang ini MBTI lagi naik Di kalangan anak muda Tapi kesalahan yang terjadi itu Mereka cuma Cuma ikut ujian gratisannya Kemudian Yaudah Selesai Dianggap seperti Zodiac Dan karena itu Tidak ada efek apapun Maka ada yang bilang Yang jadinya ya Gak penting gitu What to do next Dia bisa satu Melakukan Mengembangkan dirinya sendiri Dengan pemahaman Jadi tolong jangan cuma Dihapalin Dipahamin Tipe-tipenya tadi ya Apa itu Kekuatan saya Secara E F Dan lain-lainya Apakah dia J Apakah dia T Apakah dia S Dan lain-lain Artinya apa Berarti kekuatan saya apa Kelemahan saya apa Dan saya mau mengembangkannya Seperti apa Dia bisa Develop dirinya sendiri Dengan memahami Kelebihan dan kekuatan Karena kan istilah Di dunia digital juga Mengenal Mengetahui data Mengenal data Adalah langkah pertama Menuju perubahan Kan kayak gitu ya Dia harus kenal dulu Yang kedua Dia bisa mencoba Mengetahui dia mau kemana Dia mau kemana sebetulnya Dan apa yang dibutuhkan Sama dia Untuk kesana Kalau dia pengen Masuk dunia Dimana dia lebih Membutuhkan Planner Planning Kayak dunia kantor Managerial Bisnis Dan lain-lain Sementara dia adalah Tipe FP Yang artinya Biasanya lebih casual Lebih santai Lebih Bahasa Sundanya mah Kuma Hangkewe Gimana nanti aja Artinya dia harus Belajar manajemen Gak bisa enggak Kayak gitu Dia harus belajar manajemen Atau cari parter Yang manajer Yang jago di manajemen Seperti itu Jadi itu langkah berikutnya Lu mau kemana Dan apa kekurangan lu Untuk mencapai hal itu Kamu harus ngerti Dan mengambil action Dari situ Yang ketiga Mungkin dia bisa Ngobrol dengan orang-orang Yang lebih ngerti Seperti saya Seperti beberapa Orang lain Atau mungkin Rencana kita nih Wah Siapa tahu nih Kita bisa sharing-sharing Lebih banyak Di medkom Tentang MBTI Teman-teman bisa Ngikutin juga Untuk mengenal dirinya Lebih banyak lagi Yang paling penting adalah Tahu mau kemana Tahu sekarang dimana Dan apa langkah Yang akan dilakukan Untuk melewati Perjalanan kesananya Itu yang paling penting Tapi ada enggak sih Mas Wadah Untuk Kan enggak semua orang Punya kesempatan Untuk melakukan hal yang sama Sama tes MBTI Enggak semua orang Punya Apa istilahnya Privilege Untuk kesana gitu Nah itu gimana Untuk orang-orang yang Untuk teman-teman yang Kayak gitu Yang pengen tahu nih Sebenarnya Cuman mereka tuh Bingung gitu Oh boleh gabung Ke komunitas saya aja Oh jadi jualan komunitas gitu Jualan diri Boleh gabung Dengan komunitas saya aja Jadi basically Kita memang Saya Saya selalu tertarik Untuk ngebantuin orang Untuk mengenal dirinya Jadi Sebagai passion coach lah ya Saya selalu pengen Ngedorong orang Untuk mengenal dirinya apa Mengenal dirinya siapa Apa karakter dia Apa yang dia suka Dan bagaimana Ngebild dirinya Supaya dia bisa mencapai Hal yang memang dia enjoy Yang memberi dia kepuasan Dalam hidup gitu Saya punya community Yang kita sebut Passion Academy Dan itu banyak Saya open disitu Di Discord sih Nanti mungkin bisa kita Belakangan kita sampaikan Itu teman-teman bisa join kesana Untuk ngobrol-ngobrol sama saya Soal tipenya apa Dan mungkin ya Nanti kita bisa Bareng-bareng medkom juga Ngebentuk satu komunitas Yang memang buat orang Yang pengen tahu Dan saya selalu open Buat ngebantu mereka-mereka ini Teman-teman ini Ini mungkin di luar MBTI Cuman aku jadi keinget Kalau karakter sama watak Tuh sebenarnya Sama gak sih mas Wah ini bahasa Indonesia ya Waktu kata-kata Budewi dulu Bahasa Indonesia Kadang aku tuh Bener suka bingung nih Karakter tuh apa Oh apa Apa gitu Kadang suka bingung Kayaknya sama deh Atau sebenarnya gimana Koreksi saya Kalau salah dalam bahasa Indonesia ya Karena dulu Budewi Suka marahin saya Kalau saya lagi ngegambar Dragon Ball Pas mata pelajaran beliau gitu Buku pelajaran matematika Sama bahasa Indonesia Sama PMP PKN Sekarang namanya apa Ya itulah Isinya selalu gambar Dragon Ball Waktu saya masih sekolah Jadi Saya gak tahu dalam arti Kata bahasa Indonesia KBBI-nya seperti apa gitu Tapi kalau berdasarkan Pemahaman saya Sebetulnya maksudnya sama At least maksudnya sama Dia mengacu kepada Bukan sikap Kalau sikap tuh kan etitude ya Bukan behavior Atau sesuatu yang kita lakukan Tapi lebih ke Sesuatu yang terpatri Dari dalam diri kita Watak sepertinya Maksudnya memang adalah karakter Saya mencernanya seperti itu Maksudnya seperti itu Jadi bisa dibilang Kayaknya sama deh Maksudnya sama Tapi kalau bawaan dari lahir gitu Oke Nah ini menarik nih Kalau kita lihat Dari mana datangnya karakter Atau watak itu lah ya Itu Kalau dari Kalau dari mana datangnya cinta Itu kita udah tahu Dari mata turun ke hati Dari mana datangnya karakter Itu sebetulnya ada dua Ada dua source lah Datangnya karakter kita Menurut psikologinya sendiri Yang pertama ada yang disebut Nature Yaitu bawaan lahir Jadinya seseorang lahir Sudah dengan karakter itu Kita semua lahir sudah dengan karakter bawaan Sudah ada karakter bawaan Dan yang kedua adalah Nurture Atau didikan Atau pengaruh lingkungan Ketika tumbuh Jadi Ketika kita lahir Kita sudah bawa karakter tertentu Dan ketika kita dididik oleh orang tua Dari teman Dari youtuber Dari TikTok atau apapun Kita mendapatkan value-value zaman sekarang itu Itu masuk Menjadi salah satu sumber Apa ya Yang membentuk karakter kita juga Sampai di usia tertentu Kurang lebih sekitar 14, 15, 16an Kita secara subconscious akan memilih Tipe karakter yang cocok dengan kita Yang kita sudah nyaman Dan disitulah terbentuknya Tipe karakter kita yang fix Bisa jadi Sebagian kita ambil dari karakter nature Ya karakter bawaan lahir Bisa jadi Sebagian kita ambil dari karakter nurture Atau didikan orang tua Seperti itu Nah Kalau seumpama Pemarah nih Nah itu masuk dalam Dalam apa? Marah ma alami ya Alami Itu emosi kan Gue emosi gak sih mas? Ya Marah itu emosi Atau reaksi Badan kita Reaksi psikologis kita Terhadap rangsangan dari luar Artinya Tidak ada hubungan dengan karakter Setiap orang bisa mengalami marah Sedih Depresi Nangis Bisa Semuanya bisa Hanya Secara fungsi kognitif Kita beda cara menikapinya Atau bagaimana levelnya Atau intensitinya Seorang thinking Kayak Dila disini Biasanya tidak akan bergantung lama Pada emosi Marah Lewat Marah ke orang Lewat That's it Kadang-kadang Nyepet orang Gak nyadar Kelemahannya misalnya seperti itu Seorang feeling Di sisi lain Dia bisa marah Dia bisa lebih cepat marah Tapi kemudian dia ngerasa gak enak Dia udah marah-marah Aduh mestinya gue gak marah gitu tadi ya Kayak gitu Tapi dia berusaha untuk Tidak cepat marah Tapi dia lebih terpancing Jadi dia lebih intens dengan emosi Dia mencoba tidak membuat orang marah Tapi dia Sejuga sedikit Gak harus selalu marah ya Dia sedikit mulai terpengaruhi emosinya Baik itu sedih Ataupun marah Ataupun down Dan lain-lain Sementara orang thinking Tidak mudah tersinggung Tidak mudah marah Tapi marahnya pun Suka selingkali keluar begitu saja Tanpa sadar Dia menyakiti orang Misalnya Jadi Emosi atau marah normal Tapi bagaimana sikap kita terhadapnya Itu berbeda Karena banyak orang salah tangkap juga Kayak tuh mama ditanya Apa sih sifat dari Kayak sama temen aku suka Suka nanya Apa sih sifat dari gue yang gak lalu suka gitu Kadang temen aku jawab Lo tuh pemarah gitu Tapi dia tuh penyabar gitu Nah itu tuh sebenernya hal Hal yang menjadi Termasuk sifat Atau gimana Kadang orang salah ngerti ini Pemarah banget sih dia gitu Oke Marah Dalam bahasa Action gitu ya Dalam-dalam kata kerja Itu adalah Suatu reaksi emosi Jadi Kita pisahkan dulu nih Marahnya Normal Gitu Tapi kalau disebut Pemarah Biasa artinya Dia mudah terpancing Untuk melakukan Tindakan Marah tadi Gitu kan Biasanya yang mudah terpancing Yang lebih mudah terpancing Adalah tipe F Tapi Dia juga penyabar tadi katanya kan Karena seorang tipe F Juga gak enakan Sama orang gitu Jadi Kita ngomong MBTI itu ada 4 dikotomi Yang pertama tadi E dan I Yang kedua S dan N Ketiga adalah T dan F Keempat adalah J dan P Fungsi-fungsinya ada E dan I adalah fungsi energi Dari mana kita mendapatkan energi S dan N adalah Fungsi informasi Dari mana bentuk informasi yang kita suka Detail atau umum Atau ngambang Atau general Seperti itu Fungsi ketiga adalah Fungsi pengambilan keputusan Thinking atau feeling Dan fungsi keempat adalah Fungsi managerial Atau Mengelola pengelolaan Judging atau perceiving Kalau kita ngomongin emosi Kita ngomong fungsi ketiga Yang tadi Fungsi ketiga itu adalah Bagaimana kita ngambil keputusan Pakai hati Atau pakai logic Orang yang biasa ngambil keputusan Dari hati Lebih menjaga harmoni Dengan orang lain Terkesan gak enakan Jangan sampai ada konflik Dia gak menghindari konflik Tapi pada saat yang sama Juga mudah marah Mudah sedih Mudah gak enak Tapi setelah marah Biasanya dia gak enak sendiri Aduh mestinya tadi gue gak ngomong gitu ya Tersinggung gak dia ya Nah gitu Kalau seorang thinking Ketika dia udah marah Dia gak terlalu pikirin Udah lewat Karena memang Dia biologik Marah dia Beralasan Seperti itu Dan berhentinya pun beralasan Nah Tapi nanti lama-lama Aku tuh bisa berubah gak sih mas Kayak Kalau sama aku tes lagi nih Tiba-tiba bukannya STP lagi gitu Ketika kita melakukan tes online Itu sangat dipengaruhi dari mood kita Pada saat kita ngambil tesnya Jangan salah Kalau kita ngambil tes online Diawasin bos di belakang kita Gitu ya Bosnya gini Ayo cepet saya pengen tau hasilnya Gitu ya Sama kita ngambil tes online Kita dengan keinginan sendiri Hasilnya bisa beda Itu namanya bias psikologis Psikologi bias Jadi Kita Mencoba Memuaskan orang di belakang kita Yang ngawasin tadi Psikologi bias itu Itu yang Yang kita harus ngerti Intinya Pas kita mau tes Usahakan kita netral Untuk tau hasilnya Seperti apa Nah sekarang Hasilnya biasanya konsisten Dia mungkin ada perubahan Swinging Di satu huruf Jadi kadarnya berkurang Kadarnya bertambah Sesuai dengan situasi kita Pada saat itu Tapi bukan berarti Biasanya Oh berarti udah berubah total nih Biasanya enggak Biasanya berarti kita berada dalam Level Psikologis yang berbeda Level kognitif yang berbeda Itu aja Nah pertanyaan terakhir nih Hal terpenting yang perlu Ditekankan dalam Perubahan Karakter Atau kepribadian kita Itu apa mas Kadang kan karena Ada orang yang Kesama aku ngeliat Wah dia jago nih Dalam hal A gitu Tapi Gue enggak Tiba-tiba aku pengen Ngerubah diri aku nih Jadi kayak dia Oke Ya Pertama Yang saya pengen Tekankan banget Soal tipe kepribadian Bukan hanya MBTI Semua tipe kepribadian Di AC atau apapun Terutama dalam hal ini MBTI yang saya bahas Adalah Jadikan MBTI Atau hasil Teks kepribadian kamu Hanya sebagai Tolak ukur Atau data kasar Data dasar Dari habit Cara kerja kita That's it Gitu Selebihnya Adalah apa yang ingin Kamu lakukan Untuk mengubah diri Menjadi lebih baik Misalnya kalau tadi Dia omongin Dia bisa melakukan ini Dia jago Gue enggak bisa Gue pengen kayak dia Itu berhubungan Dengan skill That's it Kita kompetensi Bukan Enggak ada hubungan Sama karakter kita Seorang Seorang extrovert feeling Bisa jadi public speaker Yang handal Atau stand up comedian Yang handal Tapi seorang introvert thinking Pun bisa jadi seorang Komedian yang handal Seorang Apa ya misalnya Seorang ESTJ Bisa menjadi pengusaha Handal Tapi seorang INFP pun Bisa jadi pengusaha Handal Tapi Dia harus memahami Kelebihan dan kekurangan Masing-masing Misalnya ESTJ jago Jadi pengusaha Karena dia punya Arah yang jelas Tujuan yang tegas Rencana yang matang Makanya Oke dia jadi INFP gimana dong INFP Kayak senerungannya Dia lebih suka Di belakang meja Dia mengikuti Kata hati Dan dia lebih dinamis Artinya bisnis dia Mungkin lebih bersifat Bisnis yang konsultatif Dimana dia lebih dinamis Waktu kerja bisnisnya Mungkin tidak terikat Jenis bisnisnya beda Atau Belajar manajerial Kuliah Kuliah apa ya Kuliah bisnis lah Ambil MBA Untuk menutupi kekurangan dia Dia pengen tampil Depan umum Gak bisa ngomong Di introvert feeling Jadilah Belajarlah public speaking Belajar kelas komedi Yang utama Jadikan Pengenalan kamu Sekedar data dasar Apa Habit Kelebihan dasar kamu Dan apa tantangan kamu Dan jadikan itu Sebagai dasar Untuk belajar lebih baik Jadi jangan membatasi Diri kita disitu Tapi Pelajari skill Yang memang kamu butuhkan Buat mencapai Tujuan kamu Itu yang paling penting Oke deh Kalau kayak gitu Terima kasih banyak Mas Deddy Untuk waktunya Nanti kita ngobrol lagi Soal Passion Di obrolan kita selanjutnya Terima kasih banyak Mas Deddy Sama-sama Terima kasih banyak Sudah mengundang Terima kasih banyak Atas waktunya Sehat selalu Mas Ded Sama-sama Thank you Bye-bye Terima kasih banyak Terima kasih banyak